Viral di media sosial aksi brutal puluhan berandalan bermotor di Jalan Merdeka, Cipanengah, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, Minggu, 25 Juni 2023, sebelum viral di media sosial. Diduga para pelaku aksi brutal yang terjadi di Kampung Tegalaya RT, 04, 04 Kelurahan Cipanengah tersebut melakukan live siaran langsung di akun Instagram. Terlihat jelas rekaman video viral tersebut disiarkan dalam akun Instagram RSG 2021. Dalam siarannya, saat gerombolan geng motor membacok korban sama sekali. Tidak menggunakan bahasa Sunda atau daerah. Namun mereka menggunakan bahasa Indonesia, tak berselang lama. Video rekaman warga saat penyerangan pun bertebaran di WhatsApp mesengger. Terlihat puluhan gerombolan bermotor membawa senjata tajam tiba-tiba menyerang warga Tegalaya. Hingga salah seorang warga berinisial MFS-25, menjadi korban. Kapolsek Lembur Situ, AKP Agus Suherman, mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan sementara membenarkan dugaan aksi pembacokan tersebut dilakukan secara live, Instagram. Kejadian tersebut, Sabtu, 24 Juni 2023, dini hari di Jalan Merdeka, Cipanengah, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi. Adanya video beredar tersebut, kata Agus tentunya menjadi barang bukti untuk penyelidi dan mengungkap kasus tersebut. Kalau koronologi sebenarnya, apa sih kejadian ini? Live, selamat siang, rekan-rekan. Saya sampaikan untuk sementara kaitannya dengan kejadian tadi subuh, dini hari, kalau ada, setelah terjadi pengeroyokan, pengasjayaan yang mengakibatkan setelah seluruh warga mengalami luka-luka ini, baik di bagian kepala, tangan, maupun bagian pinggang. Untuk sementara langkah-langkah yang telah kita lakukan bersama unit reskrip konteks itu, sudah berupaya kita mengumpulkan barang bukti, kelakar-kelakar seluruh dilidikan, terutama kita mencari informasi dari warga masyarakat, termasuk mencari dari CCTV yang berada di sekitar ini. Untuk itu, mungkin mohon doanya, mohon doanya itu untuk semua warga masyarakat, supaya kasus ini segera terungkap, dan kita masih tetap mengumpulkan informasi maupun CCTV yang lain. Mungkin itu juga. Dan sementara ini pelaku disinyalir, diperkirakan ini masih berpulang bola terpotor ya, namun belum terjadi dikasih, masih kita upayakan. Kemudian di R4, R4. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!